Peserta dari berbagai kalangan mengikuti pelatihan pelatih dalam program 100.000 pelatih yang berlangsung di Kupang Nusa Negara Timur. Program 100.000 pelatih ini nantinya akan memberikan sertifikasi bagi para peserta yang dinilai layak menjadi seorang pelatih. Kuali Kota Kupang Nusa Negara Timur, Jeffrey Wirukore, mendukung program 100.000 pelatih Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk meningkatkan kualitas jabang olahraga di Nusa Tenggara Timur. Kegiatan seperti ini bisa dimanfaatkan para pelatih dan insen olahraga di Kupang Nusa Tenggara Timur. Provinsi yang berada di kawasan Indonesia Timur ini memiliki banyak atlet berkualitas seperti dari cabang atletik, tinjung, kempu, taekwondo, pencah silat, dan karate. Dengan digelarnya pelatihan 100.000 pelatih ini, diharapkan Nusa Tenggara Timur dapat menjadi atlet berprestasi bagi olahraga nasional. Ini artinya pemerintah pusat punya fokus untuk membantu kami di Kota Kupang, karena di Kota Kupang atau di NTT pasti punya atlet-atlet yang bisa diharapkan sebagai pejuang-pejuang nasional di tingkat dunia mungkin. Itu salah satu fokus. Dan kami berterima kasih atas semua kegiatan ini dan saya berharap teman-teman yang dilatih ini nanti bisa menghasilkan sesuatu atlet yang luar biasa untuk NTT dan Indonesia pada umumnya. Sementara Staf Ahlim Kementerian Pemuda dan Olahraga, Joni Matriza, mengatakan program 100.000 pelatih menjadi program nasional untuk meningkatkan prestasi olahraga di tanah air. Para pelatih yang berkualitas memiliki peran penting terhadap seorang atlet untuk menai prestasi di tunamen nasional maupun internasional. Dan ini merupakan salah satu program dari pemerintah, Bapak Presiden mencanakan bahwa pada tahun 2018 ini, itu fokus pembangunan adalah pembangunan sumber daya manusia. Kita melihat bahwa para pelatih, para mungkin wasit juga tenaga keolahragaan pada umumnya, kita masih kurang. Di bagian lain pelatih nasional dari cabang karate, Rosi Nur Sejati, mengatakan program pelatihan pelatih di setiap cabang olahraga membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun program 100.000 pelatih ini dapat dijadikan dasar dalam upaya menciptakan pelatih berkualitas. Saya ingin sekali pelatih-pelatih muda ini bisa memiliki kemampuan yang meningkat, meskipun di sini cuma satu hari, ini adalah cuma awal saja. Kedepan akan ada pelatihan yang levelnya lebih tinggi lagi, karena Kemenpora pada dasarnya sudah menyiapkan perantaran pelatih tingkat pemula sampai dengan pelatih tingkat elit. Yaitu tingkat pertama, muda, madia, dan utama. Ini adalah pemula saja. Nanti mereka akan terseleksi untuk melayangkan ke jengjang selanjutnya. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pelatih yang ada di NTT. Dan supaya pelatih-pelatih di NTT ini jangan hanya mengendalkan pengalaman, jangan berharap adlit itu jadi dari secara alamiah, tetapi harus memiliki adlit prestasi dengan memperoleh prestasi melalui ilmiah. Program 100.000 pelatih yang berlangsung di Kupang, Nusa Negara Timur, dihadiri sekitar 700 perserta, terdiri dari para pelatih cabang olahraga, kalangan akademisi, dan para dosen dari berbagai keguruan tinggi di tanah air. Tim Liputan CPRI melaporkan.